Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Al-Wahid, Al-Qaha Ashadu atta ilaha illallah, Al-Malikul Jabbat وأشهد أن محمد رسول الله سيد المختار اللهم صد وصدب عدى سيدنا محمد وَبَادِهِ الْأَطُرْهَا وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَابِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَحْشَةِ أَمْبَعَ Yang saya hormati Pamanda Haji Zaidal Masmari Selaku Ketua Ta'amil Masjid Nurul Fa'ah Beserta jajarnya Yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan Ketua RT Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatunya Selanjutnya Habirin Walhadirat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya Jamanah pengajian Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah Apa kabar Bapak-Ibu sehat? Ya Alhamdulillah Yang namanya pengajian malam Apalagi di ruang full asik Seperti ini Biasanya yang mendengarkan ceramah Ada dua macam Yang satu semangat Sebagian ada yang khusuk Saking khusuknya Palanya nunduk Matanya menjun Mulutnya ngeces Sudah ketiduran Makanya Bapak-Bapak yang nyedir Menyadarnya jangan terlalu serius Nanti kekhusuhan Tapi Bapak-Bapak itu pisar Walaupun matanya ngecem Kubiknya ngedengar Jangan kalau Ibu-ibu Kalau mulutnya udah ngobrol Kubiknya nggak gedener Makanya perempuan Nggak boleh menunjukkan jumatan Busuh jumatan Ibu-ibu ngobrol Baik Bapak-Ibu Selanjutnya juga Pembawa acara kita Yang MC TV Suaranya bagus Suaranya itu suara kualitas MC Yang di TV TV Mestinya Bawa acara di Ibu Siwa TV One Mantap suaranya Bapak-Ibu Malam ini kita tepat di tanggal 10 Muharra Jadi Yawmul Asyir Min Sahil Muharra Hari ke 10 Bulan Muharra Disunakan esok Yang tak berhalangan Agar mendahulukan kuasa Su'ila'an sawmi Yawmi Asyir Nabi ditanya Tentang kuasa Di hari ke 10 Bulan Muharra Atau disebut dengan Rasura Atau surah Tentang kuasa Rasura ini Beliau menegaskan Yutafiru Sanat Amadiyah Rasura itu Menghapuskan Dosa Setahun Yang telah Lalu Kira-kira Bapak-Ibu Kita ini banyak dosa Banyak 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 betul Banyak betul Mudah-mudahan Dengan kuasa Di esok hari Dosa kita Dihapuskan oleh Allah Allah Amin Amin Rabban Amin Yang berikutnya Saya perlu Mengingatkan Bahwa saya Momentum Berhentiah Tahun Di tahun Baru 1442 Hijri Yang ini Adalah Beringatan Dari Allah Bahwa saya Umur Kita Semakin Berkurang Bahkan Setiap Hari Umur Berkurang Setiap Bulan Umur Berkurang Jangan Yang setahun Yang Mesti 365 Hari Jangan Sekulah Yang Mesti 30 Hari Jangan Sehari Yang Mesti Ditu 24 Imam Ali Berkata Nafasul Qulba Fuqohu Minal Ajari Nafasku Yang Balik Ini Adalah Langkah Langkah Ajar Jadi Berdasarkan Logika Imam Ali Semakin Banyak Kita Mengarik Nafas Makin Dekat Dengan Ajar Makin Banyak Kita Menghempuskan Nafas Makin Dekat Dengan Kematian Makanya Logikanya Bapak Ibu Kalau Enggak Pengen Cepat Mati Kurangi Bernafas Kira 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 Bisa Sehari Saja Minggu Hari Ahad Libur Nafas Hidung Sumpul Mulut Lapar Kalau Enggak Berbelas Mati Sekali Artinya Enggak Bisa Mau Tidak Mau Dunia Ini Bukan Kampung Halal Kita Kita Cuma Mampir Di Dunia Ini Tempat Kita Sesungguh Tertipu Orang Yang Hidup Lama Padahal Dia Tidak Sanggup Melakukan Itu Oke Katanya Kita Hidup 1000 Tahun Lagi Iya Abisinya Iya Keninginannya Tapi Tidak Kuat Fisiknya Coba Bapak Bayangkan Kalau Bapak Bapak Umurnya Sampai 120 Tahun Tapi Kubil Kudut Manta Rabun Katara Gigi Ongpong Yang Bawa Kena Prostat Boncor Koleh Bela Kencing Di Cerana Setelur Campur Bunyek Udah Setelur Bunyek Cerewek Pula Istri Telat Ngambil Anduk Marah Istri Telat Ngambil Air Panas Marah Istri Telat Pikir Tet Marah Istri Sambil Ngaduk Tet Ngebatit Kapan Matinya Orang Sayang Padahal Udah Istri Ketiga Dua Makanya Bapak Bapak Kalau Pengen Sayang Istri Ya Mesti Tangan Cerewek Apalagi Sudara Bidang Kita Orang Boleh Mengamisi Ingin Hidup 1000 Tahun Tapi Fisiknya Tidak Kuat Mengapa Kita Dikulai Allah Ingin Sampaikan Kepada Kita Dunia Memang Sementara Akhirat Lah Yang Kekal Abadi Selama Lamanya Bahwa Kita Sudah Ditampakkan Tanda Tanda Ajal Sebagai Pembelajaran Dari Kita Ambil Contoh Yang Segera Orang Kalau Telapak Kakinya Sudah Melengkuh Telapak Kakinya Yang Biasa Begini Melengkuh Begini Itu Umurnya Agak Lama Lagi Paling Lama Tujuh Har Coba Beriksa Telapak Di Masing-Masing Telapak Sudah Melengkuh Telapak Telapak Sudah Mau Mati Tidak Masuk Sudah 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 Duduk Pun Meski Cari Sendera Coba Lihat Mika 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 Ngedul Isra'il Ngasih Alaman Sama Kita Apa tugas Mika Nyambut Rezeki Orang Yang sudah Dicabut Rezeki Makan Apa Saja Apa Campak Tidak Ada Rasanya Lidah Terasa Baal Gimana Masih Enak Masih Enak Minum Masih Segar Masih Coba Bapak Yang kena Covid-19 Covid-19 Sebulun Kena Umat Baal Lidahnya Tidak Lama Nye Mati Inna 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 Makanya Orang Kalau sudah Lidahnya Baal Manis Dan Terasa Nganis Apalagi Asin Tidak Terasa Asin Itu Dua Yang Terlalu Sedruk Mati Dicabut Sudah Rezekinya Kemudian Keluarga Sudah Mau Mati Bapak Ibu Asap Kero 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 Saja Tidak Tempul Makanya Bapak Bapak Kalau Lagi Mudut Lihat Asap Ngan Kalau Asap Masih Ngebul Panjeng Umur Tapi Kalau Asap Asap Nantem Turun Tidak Lagi Buat Testimuni Buat Testar Ngecek Panjeng Umur Atau Tidak Lu Nampak Orang Orang Mumin Itu Apakah Tadah Mati Maksud Allah Biar Korba Sebelum Mati Maksud Allah Biar Cepat Sidarnya Cepat Ingat Kepada Umur Kembali Kembali Lagi Bahasanya Momentum Berdantian Tahun Ini Hitungan Usia Nambah Jaka Hidup Bahasa Alat Umur Murah Sudah Ada Pakum Dari Sana Gak Bisa Kita Hidari Dunia Cuman Sementara Akhir Tahinya Kalau Abadi Selama Ramanya Mudah-mudahan Kita Semangat Di Dalam Keadaan Yusnul Khatimah Allah Amin Akhir Yang berikutnya Bapak Ibu Zaman Sudah Semakin Tua Zaman Suku Waluzuhul Buyud Waluk Bil Kuz Ila Antaud Zaman Ini Adalah Zaman Yang Kita Semua Mesti Dia Banyak Berdiam Kiri Waluzuhul Buyud Betah-betah Dan Tinggal Di rumah Stay Ibu Walau Bil Berituh Dengan Stop Persediaan Makan Yang Ada Ila Terut Sampai Kau Mati Jadi 13 Abad Yang Lalu Hampir 14 Abad Yang Lalu Imam Sub Sudah Menatakan Ini Jangan Kita Mesti Banyak Diam Diam Dimana Waluzuhul Buyud Betah-betahkan Tinggal Di rumah Stay Red Sudah Prediksinya Sudah Ada Bukapannya Dengan Makanan Apa Adanya Ila Ila Untung Tidak 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 Masa Dalam COVID-19 Karena Begini Kalau Tidak Bulan Itu Lewat Ada Pernyataan Imam Kalubazari 40 Hari 40 Malam Saja Anda Tidak Datang Ke Pengajian Cukup Bekal Masuk Rahat Makanya Yang diumumkan Dario Tadi Mulai Awal September Kita Mulai Pengajian Pengajian Buat Bekal Ke Surga Kalau Kita Bukan Datang Pengajian Pertu Hari 40 Malam Saja Cukup Bekal Masuk Terakan Nah Saya Pertu Hari 40 Malam Gak Diudah Pengajian Habis Bekal Saya Bekal Masuk Surga Maksudnya Makanya Bapak Ibu Super Alham Dirilah Kita Di masa Pardeni Covid 19 Ini Kita Masuk Era Normal Artinya Pengajian Boleh Kerja Boleh Cari Lampak Juga Boleh Namun Yang Harus Kita Sadari Wabak Penyakit Ini Adalah Khabar Dari Allah Halau Jangan Sudah Semakin Tuan Gak Usah Mikir Yang Neku Neku Ada Yang Mengatakan Kalau Bapak Ini Bikiran Yahudi Bikiran Amerika Ketinggian Mikirnya Kota Agak Yang Bet Katanya Ini Bikiran Cina Tiongkok Ngawam Mikirnya Kalau Kebanyakan Mikir Dia Di Konsidrasi Gak lama lagi Masuk rumah Sakit Jiwa Emang Bagaimana 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 Cara Investigasinya Lagi Orang Bikiran Mengatakan Kalau Abak Penyakit Ini Tenturan Dari Allah Ya Enak Bapak Menjawab Kalau Ini Dari Allah Cuma Satu Kalimah Inna Lillahi Wa Inna Ilyam Yajau Enggak Kepanjangan Alam Enggak Alam Berpikir Kita Kembali Pada Bagaimana Para Ulama Sudah Menyimpulkan Setiap Seratus Sekali Ada Bapak Yang Luar Biasa Tahun 19 19 Punca Yang Punca Dimulai Tahun 1918 Punca Yang Di Tahun 1919 Korban Jiwanya Sampai Seratus Juta Orang Meninggal Dunia Itu Punca Siapa Yang Mengatakan Itu Teori Inspirasi 100 Juta Orang Tiga Juta Semana COVID-19 Cuma 500 Orang Sedumnya Internasional Tahun 17 17 18 18 Tidak Ada Ada Kembali Semua Lalu Di Tahun Sekarang 2019 Muncul COVID-19 Corona Punca Ini Ada Kembali 20 20 Nanti Selesainya Di Tahun Depan 20 21 Alhamdulillah Amin Enak Pikirnya Kita Oh Pak Ustaz Ini kok Sampai Naya Haji Nggak Kisah Kalau Saya Baca Karena Saya Nggak Tau Tahun 87 Kan Ada Virus Meningitis Orang Nggak Bisa Naya Haji Orang Nggak Bisa Bumroh Bumroh Sama Seperti Sekarang Setelah Ditemukan Vaksin Boleh Haji Pulang Bumroh Tapi Divaksin Meningitis Sampai Sekarang Berlaku Sama Yang Dari Depan Boleh Haji Boleh Bumroh Tapi Vaksin Corona Kebanyakan Vaksin Di tubuh Kita Saya Juga Agak Cemas Cemas Di Mana Kembalikan Kesana Namun Bapak Ibu Rakyat Bumroh Jaman Sudah Semakin Tua Sudah Banyak Peristiwa Dan Bencana Saya Tidak Mengambil Kesimpulan Kalau Kiamat Sudah Dekat Karena Kiamat Bukan Urusan Kita Kiamat Adalah Urusan Allah Allah Yang Maha Tahu Saya Tidak Berharap Kiamat Kecepat Mengapa Saya Tidak Berharap Cepat Buktinya Masih Masih Ada Semua Kalau Jangan Saya Masih Remaja Bapak Ibu Tengok Di Sekolah Yang Pake Perudung Anak Remaja Paling Lima Orang Di Rumah Awas Pake Perudung Kamu Susah Dapat Pekerjaan Dapat Indimidasi Saya Ingat Betul Jangan Saya Masih Remaja Siswi Sisi Pake Perudung Di Indimidasi Kamu Susah Coba Paling Di Jangan Sekarang Susah Cari Siswi Yang Gak Pake Perudung Malu Kalau Kera Usir Sekolah Gak Pake Perudung Artinya Di Sisi Ada Yang Lebih Baik Dari Mat Israf Ini Ada Yang Lebih Baik Kita Menyimpulkan Jaman Memang Sudah Semakin Tua Kenapa Jiri Jaman Sudah Semakin Tua Rasul Rasul Sallallahu 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 Madi Atau Di Hadis Yang Dini Begini Yati Al Nasi Zaman A'an Datang Di Antara Dengan Tengah Manusia Itu Sudah Satu Mereka Gak Wujud Ia Namanya Islam Kecuali Cuman Kati Bih Islam Tinggal Namanya Ngaku Islam Tapi Kerakuan Dan Islam Coba Kita Lihat Sebelum Negara Paling Bahagia Di Dunia Bapak Ibu Gak Ada Negara Islam Apa Yang Bikin Tidak 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 Suka Sama Islam Jangan Kesana Dulu Tuhan 10 Negara Yang Paling Bahagia Gak Ada Islam Yang Nomor Satu Itu Norwegia Nomor Dua Swiss Mengapa Mereka Negara Paling Bahagia Indeks Kejujuran Di Swiss Norwegia Itu 99,99% Hampir Gak Ada Orang Korupsi Yang Korupsi Di Norwegia Itu 0,01% Nah Kita Balik Ke Indonesia Indonesia Ini Ranking 4 Negara Paling Korupsi Dunia Pantus Kita Gak Bahagia Di Norwegia Pak Sekolah Dari Paul Sampai Sarjalan Dok Kor S3 Krakis Di Norwegia Indonesia Indonesia Bayar Bangunan Mahal Betul Ini Fakta Angkatan Pendidikan 400 Diliun Bu Bu 400 Diliun Itu Nolnya Berapa Tulis Sampai Rungga Muat Kalau Lapa 14 Nolnya Itu Kalau 400 Diliun Postul APBN Pertanggung Benar Untuk Pendidikan Ngegaji Guru Honor Paling Rendah 5 Juta Sebulan Sekolah Terakhir Dari Paul Sampai Salah Dari Satu Mengapa Orang 400 Diliun Tidak Isan Pendidikan Gaji Guru Hala Cuman 300 Diliun Terlalu Banyak Kepocoran Bangsa Kita 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 Semua Men Islam Tapi KTP Ya Orang Masih Berusah Berusuh Jangan Pahar Yang Korupsi Karena Isra Keluarga Dekat Setelah Kata Orang Laku Sedulur Kata Orang Paling Bang Orang Orang Simula Tapi Orang Reformasi Ter Otonomisasi Samping Yang Paling Paham Sudah Kerajaan Korupsi Ini Negeri Kita Nah Banyu Paling Murah Sepulah Tiga Ratus Sebilan Lima Juta Punya Gaji Dulu Sepulah Bangsa Yang Gajinya Uuuuh Pernas Ngobelnya Red Reserve Maksud Itu Gajinya Indonesia Pak Ini Kenyataan Bapak Saya Tidak Mau Kita Membangga Islam Tapi Kelakuan Kita Tidak Sesuai Dengan Islam Saya Ngomong Begini Bukan Berarti Saya Suci Tidak Juga Tapi Ini Kesadaran Kita Semua Yuk Kita Bangkit Dengan Semangat Hijrah Ini Tunjukkan Kenisahan Kita Sesungguhnya Di Nero Ia Di Suis Dan Negara-negara Hidup Damai Padamanya Orang 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 Panin Apel Tau Di Kat Rumah Di Kantor Plastik Ditulis Yang Mau Ambil Coba Bapak Bapak Pahalian Bangga Tulis Yang Mau Ambil Dikabung Norapat Tidak 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 Lainya Oh Bapak Bapak Artinya Sudah Bapak Bapak Kita Ingin Islam Itu Wujud Dalam Di Hidupan Kita Kadang-kadang Islam Saja Kita Malah Padahal Islam Itu Indah Kita Punya Sholat Tapi Bahagia Tetap Penuh Yoga Kita Tidak Penuh Neko Neko Rajin Sholat Sehat Kita Dan Sholat Tidak Membeban Ini Malam Kakak Islam Sholat Zuhur Membe Asal Asalnya Numbur Maghrib Maghrib Nya Mentor Isat Isat Ketiduran Sukuk Kesiangan Ketiduran Solat Subuh Nianat Kusam Limal Tos Subuh Rahm Antain Ustaz Bilal Iblad Kodohan Bilal Hita Anak Loko Kodohan Pak Jangan Lapan Solat Subuh Nya Istrinya Yusul Apa kata Istrinya Kusam Limal Tos Subuh Rahm Antain Ustaz Bilal Iblad Kesiangan Bilal Hita Loko Kesiangan Loko Sembilan Solat Subuh Nya Anaknya Niru Apa kata Anaknya Ustaz Bilal Tos Subuh Wal Tuhri Wal Asri Wal Magribi Wal Isai Kroyo Alhamdul 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 Penas Pantes Agro Anaknya Apis Pinang Bapak Ketekan Apat Apa kata Si anak Bila Anak Aku Agak Takut si anak manggil ternyata bapaknya lagi mundur rambutan akhirnya dibawa artinya anak begitu bapaknya yang kasih jendol nah bapak yang nanti kata nabi tidak ada agama itu tinggal agama ini tinggal agama ini tinggal tradisinya agama ini tinggal bentuk-bentuk organisasinya muhur maha zaman sekarang orang yang lebih iman sama madhab daripada sama islamnya orang yang lebih setia sama kelompok daripada sama islamnya organisasi itu cuma alat bukan tujuan lu maaf gara-gara beda organisasi kita saling menyerahkan gara-gara beda madhab kita saling menyerahkan ini dia yang maha bapaknya kita nanti islam tapi mengedepankan kelompok saya tidak menyerahkan kelompok karena kita butuh berorganisasi orang berpolitik mempertahankan apa saja silakan orang ingin bermadhab ikhmadraf itu sifatnya ilminya saya kasih tahu sama bapak-bapak daripada tidak bermadhab mending bermadhab karena kalau kita bermadhab kita ikut ulama lu gak begitu ikut ulama karena kita bukan ulama jangan saya nanti ulama itu gak ada ulama beneran belum tentu pak di akhir zaman nanti kata nanti orang tidak kenal ulama kejurikan bajunya saja yang bagus iya sih bajunya bagus warna yang putih bajunya hitam reda-reda pecinya model begini pak acu itu cuma baju bapak ibu coba nanti ulama nanti akan mengenali ulama bukan karena ilmunya orang akan mengenali ulama karena pakaiannya gak ada ulama beneran kita bandingkan sama hal terutusnya kaya nanti hasil masalah berikut hafal Quran 30 juz hafal suhim ufadif suhiyah usri sunan tir kiri sunan ibn maja sunan abu daun dan kemudian ustadz imam ahmad beliau hafal saya orang lagi saya ubari saya musri sunan atri kiri sunan al-sa'i sunan abu daun dan sunan ibn maja bukan ustadz imam ahmad 6 kitab itu beliau hafal sampai di titik ini tidak ada satu pun orang Indonesia yang hafal 6 kitab ini jangan saya pencerah banyak apa daun ibn maja terlalu sesuai ini membalik saya mencerah saya tapi bukan ulama kapasitas ulama itu harus ada ukurannya minimah hafal 30-30 adik jangan banyak orang Indonesia baru hafal 10 hari sudah pitnah semua orang baru-baru ini sudah seakan-akan sudah tak belinya dia sendiri kadang-kadang belajarnya juga diperlipondo belajarnya internet nanti ditanya sama lain kalau mati lo gurunya siapa internet saya di youtube al-interniti kiai nya kiai haji google ustadz ustadz facebook lcna saya yang heran sama orang Indonesia kalau kalau kata ustadz ustadz orang Indonesia ini begini kalau mobil mau dia tanya sama mekanik mobil kalau listrik ada masalah dia datang ke DLN atau alih listrik minta dan dari kalau motornya ada masalah dia datang ke bekel motor tapi kalau perangkat agama sok-sok kan lupa 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 sendiri nah itu sudah boleh kita harus dikumpul lama kita mesti bermanfa ada kitabnya masalahnya begini orang yang boleh berpatu itu minimal hapal berantikan penujus dan hapal hadis seratus seribu hadis itu minimal dan harus bertiba asara dengan seluruh belumnya maka dari itu saya mengatakan bermantab itu malah wajib bagi kitab daripada kita bikin mandab sendiri saya upamakan begini andai kata saya pinter ini upama saja andai kata saya pinter maling saya hapal lupa di umudus atau hapal satu juta hadis saya ngomong sama bapak-bapak kita tidak usah bermadat kita langsung seribu adan sunnah minta-minta saya hapal tapi bapak-bapak gak bisa minta seribu adan sunnah terpaksa melalui bersama saya saya pinter sendiri sama saja saya sudah mendirikan madhab namanya madhab supaman mendengarnya saya gatel di sini bagi yang saya menurut tentu pahamnya lebih baik daripada imam shabihi hangit imam shabihi itu pak hapal berat 37 sejak umur 7 tahun bahkan beliau menghafal 10 7 hari dan imam shabihi gak pernah mempertimbangkan 10 ya gak ada gak pernah Facebookan imam shabihi gak pernah Instagraman gak pernah gak pernah ingin terlihat di tuban saya ingin sampai tapi ingat bermaham itu wajib tapi saya perlu ingatkan jangan panah dimadhan jangan sampai yang beda sama kita kita salah semua ada ilmu semua ada pak huah yang rusuk alaman begini bila kita terima suara jadi jangan merasa paling benar itu saja jangan merasa paling benar karena kalau kita merasa paling benar kita tergantung dengan orang ya gitu saya kalau kita merasa paling iman kita tergantung dengan orang kalau kita merasa paling pintar kita akan berbual orang makanya saya senjum ada yang terbit begini ada tukang cukur ada tukang cukur ada tukang cukur lagi yang kurang dia yang ngomong sama yang dicukur pak mau tau gak apaan anak pada yang goblok di dunia lo mana anaknya tuh di luar bejok kok kamu tau bejok anak pada goblok udah saya tes tiap hari bejok masih goblok emang emang kayak gimana tesnya yuk kita pagi yuk ambil masuk ke ada apa sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanannya duang lima ribu di tangan kirinya duang seribu pilih berjok sama penjok dipilih yang seribu bukan yang lima iku nah apakah bukan cukur emang boblok ada yang lima tapi dia pilih yang seribu iya juga kata yang dicukur selesai cukur rambut dia di luar di luar ketemu sama penjok lagi jok sini penasaran ini berapa jok lima ibu om nah yang ini jok seribu gedean lima itu apa seribu ya gedean yang lima ibu lah oh kata dia masa gedean yang seribu nah ibu lo tahu jok kenapa kamu pilih yang seribu bukan yang lima ibu aja penjok ketawa apa kata penjok oh yuk kalau ibu mah kalau gua pilih yang lima ibu berhenti mamanku kalau cukur mengetesin saya ini terlihat hal kejur tapi kalau saya pikir yang selibu tiap hari ku tes mending dapat seribu yang penting tiap hari kata kejur daripada lima ribu tak bisa kali kata yang dicuk oh yang goblok bukan gede kata di yang goblok bukan cok gur itulah hidup beran nama kita nunjuk nunjuk orang goblok goblok pulang kita nunjuk nunjuk orang kapil kapil kita nunjuk nunjuk orang binah binah paling cerita nama itu dulu semua pasti ada alas sahaja semua ada hujah itu hidup beran apa karena ngasal ayat saya lanjutkan walau minal quran illa dos nah ini tidak ada quran kecuali tiga tulisan alhamdulillah tinggal pelajar tapi saya nyatuk dirah bapak sekarang ini bodoh yang mengajarkan takdir quran sudah makin banyak tapi mempelajari menghafal yang bagus memahami istri-istinya tambah bagus mengamalkannya sama bagus kalau hafal gak tahu artinya itu masih kurang bagus tapi masih kurang kan dulu begini Pak Abdur Rahman bin muljar itu itu hafal quran 30 juz tapi dia bahas isinya maka dia bunuh orang yang dibunuhnya datang tahun-tahun khalifah imam ali kalau Allah berjahat dibunuhnya tanggal 7 Ramadha karena dia salah memahami quran makanya ajari kita al-quran ajari menghafalnya membacanya menghafalnya memahami kaksirnya jangan menafsirkan sendiri harus pakai ulama menafsirkannya dan tutup anak-anak kita untuk mengamalkannya karena saya khawatir sekarang anak-anak pada malas ngaji melah malas datang untuk guru ngaji orang tua kadang juga sama ngaji anaknya anak ngaji Alhamdulillah gak juga terserah yang benar itu Bapak-Ibu anak antar untuk guru ngaji biasanya berada ngomong sama guru ngaji ustadah ustadah abhi umi titip anak saya mohon ajarkan kalau Al-Quran kalau dia nakal marahi kalau dia badal untuk hukum jadi masalah kami ikhlas orang kuatnya tapi kalau dia goblok sabah mungkin kekurunan gak jauh beda sama Bapaknya apalagi umatnya rumpah yang ayah juga bisa dipaksa anak bodoh ngaji menampaknya sekolah sekadar jangan dipaksa lihat potensinya dimana karena kadang-kadang anak beliau pintar jadi pegawai orang anak nakal dengan pintar-pintar anak malah jadi gubernur kita kita tidak tahu nasib nasib artinya saya perlu tegaskan bahwasannya kalau masalah yang isi saja jangan di tekan tapi masalah guru ini pas anak jangan sampai kita tidak berhadap kepada guru ngaji dan kalau bisa bapak ibu berkorban untuk guru ngaji kalau bisa harus bisa coba kalau kita berhitung sehari mungkin 10.000 sebulan 300 coba buat 300.000 sisihkan juga 300.000 buat guru ngaji guru ngaji dapat 300.000 sebulan berarti masalah banyak 20 orang 6 juta guru ngaji langsung kredit aja benar kita bangga orang ngaji bisa dilit mobil kan kecil 300.000 tiba-tiba salah rokoknya yang dikehabisan pulsa kuota apa lagi why internet listrik yang kita bayar ini buat anak kita berkorban baru belum laji waduh ustaz saya gak mudel apalagi gak mudel padol betul 600.000 kali 20 12 juta guru ngaji gajah ngaji kredit lagi langsung ngaji nova man keren indonesia dikratis artis dibayar mahal tapi malah rusak moral guru dibayar murah tapi selalu ditutup memperbaiki moral coba kita meritung bayaran artis viral mikir berapa bayar trio macar cuma ini wapai nasi jahun 30 juta via palen saya nanti mematih rambut 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 30 juta si tiba terlihat di mana ini lagu yang malam lagu bisa titi 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 cuma kita doang 30 juta agnes menikah satu lagu 200 juta saya jaga apa lagunya apa bagi di sekolah di sekolah di sekolah mereka nyanyi 5 menit 30 juta nyanyi 5 menit 200 juta saya cerama pria-pria sampai sekau begini pak enggak segitunya kalau saya keras yang namanya pencerama itu di bayi sama nir alhamdul alhamdul langga juga coba kita bandingkan sama guru di sekolah cuma guru itu kok berkaya pak cuma ngajian hong-hong si denak segulah kok cukup ya itulah berkah berkah ilmu guru ngaji itu begitu guru ngaji itu dikasih Allah Allah enggak 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 menjaga kehormatan kalau kur maka bapak ibu gak usah terlalu banyak teori hidup ini kalau hidup punya anak yang solid minimal kita memuliakan guru ngaji anak kita kan orang tua itu bapak ibu enggak ngaji anak itu bukan orang tua orang tua lebih pintar ngajinya cuma enggak sempat pekerjaan dari kesibuk atau kadang-kadang anak juga bangga kalau ngaji sama bapak enggak jambung nyambung tapi kalau ngaji sama guru ngaji baru nyambung yang kaya profesor yang ada di PTK jurusan pendidikan guru TK itu profesor yang segera anak TK enggak nyambung anak TK ya gila dia itu pinter teorinya pakar ilmu pendidikannya tapi buat ngajarin cabol guru TK yang bisa dari TK ya bukan profesor yang guru TK nah itu begitu juga bukan untuk orang bisa ngaji anaknya maka kita serahkan kepada guru ngaji kemudian guru ngaji agar anak kita mendapatkan kemudian Allah insya insya yang selanjutnya masyid 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 mengga tapi kosong dari orang yang mengingati Allah masih mending lah kalau masih di kampung kadang-kadang di kanak ambil walaupun sekarang sudah mendihar Alhamdulillah walaupun di kanak sudah masih sudah berisi cuman saya ingin tegaskan Nabi bersabda tidak sampai sampai manusia akan berlomba-lomba mempermewah masjid makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak masjid kita sudah megah gak usah pasang lagi tapi betul kalau kita ingin pindah ke bawah ini harus dikasih rumah biar nyambung ke bawah kalau gak dikasih rumah dikasih layak harus nyambung ke bawah ini biarkan terangin kayak gini uang yang baru dikasih di guru maji mencari guru maji karena pembangunan israf itu bukan fisik sejantinya pembangunan israf itu manusia dan kemanusiaan makanya di akhir selanjutnya nabi umatku berlomba-lomba memperdewa masjid berlomba-lomba memegahkan masjid mahal pembangunan fisik itu kita sadar betul peradakan israf itu dipulai dari masjid makanya nabi hijrah dari mampir di balgir yang beliau bangun masjid masjid kubah di masjid kubah menjadikan masjid kubah tapi jangan dibayarkan masjid kubah itu kayak masjid berita ini nabi berita kumpul dan batu batunya di jajah atau jajah ini masjid kata nabi jadi tidak ada rantai nya tidak ada indinya jauh dari keliwahan lu mengapa saya itu semangat menyampaikan ini ini masa pandemi covid-19 saya waktu kau diri alam jid yang berkata sesuap nasib yang kau masukkan ke dalam bulut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun seribu masjid ini yang teramai kita bikin mewah masjid tapi kita abad bapak ibu hadir logikanya begini kalau orang bikin masjid mewah kubah emas namanya berapa triliun uang yang dihabis kubah yang di emas padahal sebar yang bisa yang terlambat kalau masjid yang mewah paling baterai kita ngomong masjid 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 tapi kalau kita memberi orang yang lambat tidak banyak cuma jepe 100 ribu ber 10 kilo pagi dia ada sarapan siap roconan selain laporan pengen menit tahan war hutang belum dibayar minta ketetakak muda kesingan lalu mungkin tebel kubik tebel kubik mau minta lari ganggir minta kubik 6 tahan lapar tiba-tiba kita dateng bawa bin 100 ribu woy kayak marah kita bahasanya bagi dia langsung diambil uang kita ucap terima kasih mengalir air mata tadi selasalah matanya terima kasih pak haji terima kasih pak ustad pengenang terima kasih bapak masuk kamarnya sunjut sunjut sunburnah bisa jadi terima kasih ya engkau sudah putus orang dan mahu terpada kami takkan dihentinya bisa menguji Allah hanya gara gara buang 1000 yang kita berikan 10 hari yang bisa makan Allah ini jangan sakit salah gak usah mengapa tahun ini kita jangan bisa hati mengapa tahun ini kita jangan bisa berikan orang bijak orang kaya berapa lagi umrah dengan alasan rindu rumah Allah padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan pangkir miski betul gak kira-kira peradaban isam bukan dibangun di atas mewah tapi peradaban isam dibangun atas pempelan kepada orang-orang yang memah itulah mengapa pimpinan masuk islam dia pun yang disisak oleh buahnya tapi dikasih hari dilanggur oleh nabi itulah yang tidak bisa ini teguran buat saya Pak sempurna karena ada orang yang memilih denegur saya bener ustaz agama bukan di mikropor agama bukan dipangun cah agama bukan di bahasa sejadinya sejadinya agama ada di dikatakan masyarakat iya juga ya Pak itu cuma ceramah begini nah enak pulang niri samoni kalau lupa juga paling diantar ke rumah apalagi jangan nonton dan transfer maka jujur Pak saya melalui ceramah ke kampung malam ini saya berangkat ke kampung jam habis dari sejadinya langsung ke bukit ke lampu utara panjang raja panjang telpon ustaz kalau mendengar ceramah salunya berapa mau menjawab apa saya mengapa saya malu saya selama belum tentu orang dapat hidayah jangan-jangan orang itu cuma lucunya doang saya batikan sama orang jauh yang berlindung ongkor sendiri tidak perlu dioporsi modal sendiri mereka tapi karena mereka datang ke kampung itu yang tadi yang kosong jadi bermisi yang bermisi jadi itu pertibaran saya benar agama bukan di bimbang tapi agama dengan masyarakat yang kuduya dan kalau orang orang itu tidak saya tanya apa matahatnya lo satu kelompok tidak tidak perlu tanya begitu bahkan maaf tidak kamu tanya di selatan tidak tidak kamu selatan tidak 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 batuannya besok saja tidak 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 tanyakan begitu kasih sisanya karena islam yang terus dengan sedekah kita mudah-mudahan didapat hidayah dan salat Allahumma amin yang paling jari pada zaman itu nanti adalah para ulamat nya aduh ya elah betul membaca apa apa jangan kadang hadis yang nyambung harus saya baca saya baca saya pimpin memanipulasi hadis ujungnya tidak dibaca yang menikrer ada jaman ikan Allah min hum tafru gil fitnah dari mereka muncul fitnah fitnah akan kembali kepada mereka makanya sebaiknya semua orang punya posisi tempat kepada posisi nasi-nasi ulama mendamaikan jangan ulama memprovokasi biarkan ulama berbeda dalam segala hal termasuk beda kegiatan politik apa ulama boleh hukum ulama itu boleh ulama proaksil laka ulama proaksil laka karena A maupun B mesti di ulama tapi jangan saling memuja karena ulama kalau sudah memuja bahwa bukan korsinya bukan tempatnya orang orang mengomong apa kalau sudah sama agama akhirnya benar kalau berdua kalah kadang-kadang kita ngajarin sama ini jangan sampai serbih tidak terjadi jangan sampai ulama memanipulasi agama demi kepentingan pribadinya saya ngomong ke konteks sekarang kalau jaman dulu ulama imam soleh-soleh terkunci sekarang seperti dikatakan lain-lain jaman dulu banyak ulama banyak selamat banyak bukan pindah agar tidak terlalu tegak begini saya kasih upang sudah setelah 10 aja saya setelah 10 lewat memikirlah kalau pembelajian ada cerita begini ada saat biar aktifkan lagi beran ikan disundul ikan kecebur dalam keselesaian trikul mengambil jalan dicari sudi kumpuk-kumpuk setelah satu jam dapat ikannya segede paham kami santri pantesan buat disundul sampai kecebur ternyata ikannya segede paham untung gak salah mundul kalau salah habis sudah buat di bawah dia pulang turun ikan segitu paham cuma dia bingung ini ikannya hal apa harum karena habis nyundul kalau kalau harum sampai di rumah dia bingung kata istrinya tanya sama ustaz anyalah yang tahu hukumnya oke di bawah ketua ma ustaz saya merah ikan disundul ikan gerdok kecebur dalam pan tapi saya tinggung ini ikannya halal halal nanti dulu kata ustaz kita buka kita buka kita arab bumbu lupa kita mah jawabannya yang bumbu yang bumbu berumah susah kata si ustaz begini tertulis dalam kita di rojulun kesundulun di wakur kata santri yang kok kayaknya kenal bahasanya saya akrab ikro julun kesundulun iwakur fahu halun jindan kalau adalah kesundulun ikan iwakur fahu halun makan ikan gak halun gak boleh dimakan oh di yaudah kata dia kita pulangin kesungan membunyikan agar muslim masjidu kata maksudnya nanti belum selesai baca kitab ini wakil ustadun setugel setugel wakil ustadun setugel barua alalu tapi kalau ustadnya dapat setugel alias paroh hal kata santri wakil ustad penyempar lama udah naik kan pasti di paroh enggak bikin pulang lagi kata ustadnya tapi mas saya rujung ini kalau ikhlas wakil ustadun kabir berkata ingin kabir artinya bapak ibu ini kan manipulatif demi kepentingan pribadi agama dimanipulasi bahasa orang sekarang apa politisasi agama karena ibu yang mulakan sebetulnya baik saya lanjutkan sedikit lagi bapak ibu ciri zaman sudah akhir sudah tua muncul suami suami takat istri suami takut istri ada dengan sekarang banyak yang mana ada gak disini binonya suami takut istri kambangnya udah kayak rambut cepat tidak jenau makan bulan ya wuh lupang ibu yang lengkap bibir yang bu yang um tapi di pulau yang binik yang meng istri istri suami takut istri atau su sexualis istri itu kira kudaya katanya kalau suami takut istri kakanya bapak bapak kapasitas ke laki-laki bukan takut istri tapi kalau istri cerewek suami pilih dia gak apa-apa bukan takut istri dari para ribut kan gak enak umar pilihnya cerewek kalau pilihnya roj murah dia orang mau ngapa pilih cerewek murah cahalud dia kata dia yang melahirkan anak dia yang beror dia yang susah biarkan dia puas cerewek subhan ibu-ibu ini cerewek gak gak ayo suami asli bila cara beba gak ini masalah bukan pada ditakut istri bukan suami harus padahal istri apalagi istri jaman sekerah isi jaman sakar ini kalau udah ngantong itu tidur di kasur tepul itu disuruh balik gak bisa ditarik juga gak bisa gak usah ditarik pak cara yang begini ambil uang yang merah merah lima puluh lebar ber 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 kata selasuh balik dengan sendiri jari coba dulu harus minta menuju suami emang harus ngomong itu rasa batunya laki-laki yang sudah dikauah lebih ke sana lebih ngomong lebih managung lebih memintri itu maksudnya tapi ingat setelah lagi ngomong istri istrinya menunjang karena perempuan begini perempuan paling gampang masuk surga paling gampang masuk neraka kalau ibu pengen masuk surga tahan suami kalau pengen masuk neraka gampang tajari ngelawan saja sama suami suami lagi tidur siapa malam gratis masuk neraka gak sabar aja gampang istri mencari pahala itu gak apa mu ibu dalam sabda yang disebutkan idha basalatib rohatun tiabat zauja apabila seorang istri mencuci satu saja pakaian suami maka Allah tetapkan baginya seribu pahala dan kalau cukup baginya itu orang dosa subhanallah kalau ibu ibu nyuci 10 baju suami yang sehari 2 sidi celana dalam dan 2 kalau sedalam 3 kalau 64 kemeja pahala 5 kemeja pahala 6 baju 7 olah dokser pendek 8 celana panjang 9 10 ibu ibu mendapatkan 10 ribu pahala dicabut 20 ribu dosa makanya kalau sidi dosa nyuci lah baju bajunya sudah bersih semua ustad dia bersih cuci lagi tanya laminya pak apa kok lakanya mana pak itu pak panggil lepas lepas pak kira ini mengajak apa apa ini ibu nyium tanam suami ibu cium saling tapi cium beneran ya bu begini cedok cedok itu pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad makanya ibu ibu tidak disunahkan mencium hajar aswad di perkawar tidak ada tunasnya perempuan surat cium hajar aswad cuma ada laki karena ibu cukup mencium tangan suami sama seperti 70 kali mencium hajar aswad apalagi suaminya hitam dan paru wajah di wajah persis hajar aswad enak wanita itu ingin berbakti kepada suaminya dan ibu 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 innal mar' anta ina salam khamsah walita kawli surat surat di bawah wajah sahroha ditambah sarah wajah ful wajah 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 dia tahan kepada suaminya wajah 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 dia jaga awam wajah 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 simah dari pintu surga mana saja yang dia suka makanya perempuan rukusnya bakal lebih dulu mensusur daripada laki-laki kalau perempuan cuma pada pertanyaan sholat puasa taat suami itu saya ingin wakili malihat sebentar nanya ibu 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 sudah sholat sudah ramah puasa puasa saham suami taat taat alhamdulillah saya pernah diranggu jangan pakein sahur taat gitu karena insyaallah ibu ibu tidak bisa dipercaya gak pak maka Allah ini tutup tutup maka percaya silahkan masuk surga terimpin surga mana saja yang dia suka subhanallah tinggal mana saja sama suami karena bikin pak ibu sejatinya semua suami kebahagiaan adalah istri yang subhan saya sadarnya bikin anak saya kan saya lama gak punya anak ya pak begitu punya anak udah bisa kita mainan dibelihin mainan ketipuan aja pak cuma dibelihin 10 ribu jikrak jikrak makasih makasih dicium banget loncat loncat sakit senangnya muncul rasa bangga dan kegembiraan ibu ibu bisa gak kalau dikasih duit suami jikrak jikrak cium tangan suami tunjukkan rasa kegembiraan kepada suami istri yang bersyukur ada kebahagiaan bagi suaminya nah terakhir bapak ibu adik nabi berdoa kepada allah aku minta kepada allah agar jangan membinasakan umatku dengan asalah kemarau raja termasuk wabak penyakit menulang doa pertama ini langsung dikampulkan allah percayalah wabak covid sederhana sehanya ujian umat tidak akan habis secara-cara warah ibu dua wassaluhu allah yuhdikakun natibil aku minta kepada allah agar jang membinasakan umatku dengan Allah bencana alam terkelang di bumi suami dan lain sebeginya doa yang dikampulkan allah cuman sayang yang nama tiga dikampulkan wassaluhu allah yajanal baksamun baylahun aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antara sesama mereka sendiri sayang kata nanti doa yang ketiga puluh dikampulkan arah perang yaman perang surya perang ira perang abdullistan perang libya perang mesin dikampulkan antar sekalian orang islam puluh puluh saling mengkafirkan kalau islam ingin mencapai kejayaan sekali lagi islam memimpin dunia seperti abad-abad yang lalu salahnya satu apa perbedaannya umat islam akan harus bersama apa perbedaannya umat islam harus bersama tanpa saling menyalahkan satu-satu lain insya insya demikian dari saya benar-benar maaf dan kepada Allah wa'ala 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 wa'ala